hai 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 balik lagi di channel ini dan perkenalkan ini motor baru gua namanya luni luni kenapa ya luni enggak tahu juga Oke rencananya motor ini mau gua restorasi kalau modalnya ada sebetulnya ini kondisi motornya pada saat gua beli itu enggak kayak gini bodi-bodinya itu udah bobrok dan ini sebagian udah ada yang gua ganti juga Hai dan kenapa gua ngambil motor ini karena emang pertama gua suka yang kedua itu karena gua punya sejarah dengan jenis motor kayak gini Hai jadi Hai cerita sedikit kalau dulu itu bokap sama yoka pertama beli motornya motor motor kayak gini dibeliin buat kakak gua sekolah di Jogja gitu dan gua emang udah suka dari suka dari kecil ya motor itu dan gua sok sok naik motor tapi masih belum nyampe waktu itu masih berapa kelas berapa SD ya ya mungkin kelas empatan SD kali ya gua lupa juga Hai dan gua punya pengalaman Hai baik aja sih eh bagus aja sih dengan motor ini jadi kalau gua beli motor ini tuh kayak flashback aja gitu ke masa-masa Hai masa-masa kecil gua karena ya anak 90-an pasti tahu lah kalau motor ini tuh di tahun segitu tuh udah megang banget jadi emang nggak ada pesaing dan motor empat tak waktu itu yang paling bisa dibilang paling kecil lah waktu itu dan sampai sekarang pun masih keici sih rencananya gua mau restorasi serapih mungkin kalau modalnya cukup tapi ini sebagian udah mulai lumayan rapi sih kayak apa batok lampu batok lampu batok lampu belakang sama sen itu udah udah baru sama batok lampu depan juga baru bodinya cuman kalau ini kan reflektornya udah baru sama leg shieldnya baru ininya bawaan dari sananya tapi sama pemilik yang sebelumnya udah diganti yang baru bodinya juga udah yang baru Hai selebihnya sih baru itu sih yang diganti Hai rencananya pengen gua bikin rapih serapi-rapinya dan dibalikin ke keadaan semula lagi ke standar Oke sekalian biar ada faedahnya konten ini sekalian gua juga mau bersihin motor ini karena blok mesinnya udah enggak enggak karuan ya namanya restorasi-restorasinya bertahap karena modalnya terbatas jadi ya udah Hai apa yang udah kebeli udah dipasang sebagian dan sekarang tinggal bagian pembersihan nih rencana mesin-mesinnya mau gua bersihin Hai dan enggak lama gua record video ternyata ada paket dateng apa ya ini ini sebenarnya udah gue tungguin dari pas awal gue beli motor sih tapi kayaknya ekspedisinya lagi ngaco jadi baru nyampe sekarang nanti sekalian kita pasang deh nah kan gua mau bersihin blok mesinnya ya jadi yang harus disiapin adalah dan yang harus disiapin buat bersihin blok mesinnya adalah pertamak aja ya secukupnya gua pakai pertamak biar oktanya tinggi hehehe enggak tahu ngaruh ngaruhnya apa apa ke ini tapi sih gua lihat tutorialnya juga di YouTube dan sama sunlight sunlightnya katanya satu banding satu diaduk diaduk Oh belum ini masih masukin dan sunlight biar oli olinya ngangkat juga dan untuk bersihinnya itu pakai kuas kuas aja yang nomor satu setengah inch kali ya tinggal diaduk-aduk sampai rata kayak adonan ya ini sunlightnya kurang obel karena emang belum ngaduk Oh ya btw ini gua move ke garasi karena diluar sudah mulai hujan jadi gua bersihnya nanti di garasi mohon maaf kalau rada gelap-gelap dikit kayak lanjut kita bukar sayapnya dan ini video sebelum dibersihin gila ngaco banget sih kotor 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 se kotor ini Oke kita langsung bersihin aja ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini penampakan motornya eh hei akhirnya sayapnya yang gue tunggu-tunggu dateng juga hari ini setelah gue komplain tuh ke ekspedisinya PRnya tinggal sepakbor aja nih yang belum rapih sekeliatan kucol untuk body ya tapi masih banyak PR banget sih untuk bagian kaki-kaki masih burik banget rencana ganti tromol kalau yang depan tromolnya udah agak susah paling di repaint aja yang belakang gue ganti baru di jari-jarinya juga mungkin bisa terlihat sedikit mendingan kali ya oke beginilah penampakan si luni oke segitu aja paling dari gue video untuk riding experience-nya belum bisa gue bikin dulu nih karena emang helm gue ketinggalan di Sukabumi jadi yang udah ada mountingnya tuh gak kebawa ke sini jadi mungkin minggu depan gue bakalan bikin yang di atas motor atau riding experience-nya nah oke bagi juga dong pengalaman kalian tentang motor ini apa kalian udah tau ini motor apa atau misalnya ada yang belum sama sekali belum tau ini motor apaan dan misalnya kalian punya cerita tentang motor ini bersama keluarga kalian atau orang tua kalian boleh sharing di kolom komentar di bawah kalau gue pribadi sih gue sangat berkesan karena ini motor pertama di keluarga gue dan apa masa-masa SMP gue penuh dengan naik motor ini karena saudara gue juga punya Honda Grand kayak gini jadi berasa balik ke SD dan SMP karena kalau SMA udah mulai motornya racing-racingan dan semoga bisa secepatnya King Long ke serapih mungkin masih banyak PR sih tapi seru sih nikmatin prosesnya sedikit demi sedikit kan nanti kalau udah rapih bakalan gue sayang-sayang sih ini motor oke deh sampai ketemu di video selanjutnya bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati